Halo guys kembali lagi di channel YouTube Raka channel Berikut ini cara mematikan koneksi internet aplikasi tertentu Di handphone Samsung Galaxy M32 dan handphone Samsung seri lainnya Siman terus videonya Oke guys kita langsung saja mulai Disini kita bisa mematikan data seluler di aplikasi tertentu ya Baik menggunakan kuota ataupun wifi Caranya cukup mudah teman-teman bisa akses pada pengaturan handphone kalian Lalu masuk di koneksi Setelah di koneksi lalu masuk di penggunaan data Di penggunaan data yang kita offkan adalah Pertama kita offkan data seluler Kedua kita offkan jaringan wifi Bisa pilih salah satu sesuai dengan keinginan anda Nah karena disini tutorialnya mematikan koneksi data internet di aplikasi tertentu Kamu masuk saja di penggunaan data seluler Karena data seluler itu menggunakan kuota ya Biar tidak boros kuota pilih yang ini Nah nanti disini akan muncul banyak aplikasi yang menggunakan koneksi data ya Koneksi data dari kartu anda Jadi misalnya facebook Tidak mau ada koneksi dari data seluler Kamu pencet saja disini Nah disini izinkan penggunaan data latar belakang Kamu tinggal offkan saja Jadi koneksi di latar belakang itu tidak akan menggunakan paket data seluler anda Oke Kemudian disini ada lasda Kita offkan saja Nah kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya Dan selanjutnya jika tidak mau ada koneksi data dari wifi tinggal pilih disini Oke Jadi misalnya samsung cloud ya Nah ini tidak bisa Coba aplikasi yang lain Misalnya pitch art Nah ini dia Disinkan penggunaan data latar belakang Tinggal di offkan Jadi aplikasi ini tidak akan menggunakan data internet Di latar belakang Kalau dibuka biasa ya Kembali normal seperti itu Nah kalau di handphone samsung Ini tidak sepenuhnya bisa di offkan ya Jadi Hanya bisa menggunakan atau mematikan data di latar belakang saja Baik menggunakan wifi Ataupun menggunakan data seluler Nah supaya lebih cepat untuk pengaturannya Biar tidak masuk ke setting Teman-teman bisa pencet lama aplikasinya Yang di download ya Misalnya tiktok pencet lama Kemudian disini pencet i yang bulat ini Disini ada penggunaan ya Penggunaan data seluler Kamu pencet disini Nah izinkan penggunaan data latar belakang Di non aktifkan saja Jadi aplikasinya tidak akan ada koneksi internet Kalau aplikasinya tersebut berada di latar belakang Atau tidak Anda pergunakan Kalau Anda pergunakan ya Kembali bisa beroperasi seperti biasa ya Menggunakan data seluler ataupun wifi Nah kurang lebih Seperti itu penjelasan saya Kalau kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax